selamat pagi, shalom bapak ibu saudara-saudara sekalian bagaimana kabarnya hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat kita percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan kepada kita semua kita akan belajar firman Tuhan tapi sebelumnya mari kita berdoa bapak kami dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah melindungi kami Tuhan sudah menyertai kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Tuhan saat ini Tuhan, Tuhan sudah membangunkan kami dan kami akan memulai segala kegiatan kami tapi kami akan melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu ya Tuhan berkati kami semua Tuhan yang akan belajar firmanmu berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin bahan firman Tuhan kita di hari ini dari Masmur 116 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Masmur 116 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku sebab ia menyendengkan telinganya kepada aku maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya tali-tali maut telah meneliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku aku mengalami kesesakan dan kedukaan tapi aku menyuruhkan nama Tuhan ya Tuhan luputkanlah kiranya aku Tuhan adalah pengasih dan adil Allah kita penyayang Tuhan memelihara orang-orang sederhana aku sudah lemah tapi diselamatkannya aku kembali lihat tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepada Ya engkau telah meluputkan aku daripada maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung aku berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas aku ini berkata dalam kebingunganku semua manusia membohong Amin Bapak Ibu Serah Sudara Idul perenungan kita hari ini ia mendengarkan suaraku ia mendengarkan suaraku Bapak Le Pen adalah seorang Bapak yang suka bermalas-malasan ia suka bersantai-santai di rumahnya dibanding pergi bekerja suatu ketika seorang pemuda mengendarai motor melintas di sekitar rumahnya tiba-tiba motornya rusak dan kemudian pemuda itu bermaksud meminta tolong di rumah Bapak Le Pen namun Bapak Le Pen sengaja tidak mendengarkan karena tidak mau menolong pemuda itu dalam hatinya lebih baik saya bersantai itu kan bukan urusan saya tidak demikian dengan Tuhan yang penuh kasih ia tidak bersembunyi pada orang yang membutuhkan pertolongan Daud yang sedang merasa terancam jiwanya benar-benar mengalami kebingungan ia nyari seputus asa karena orang-orang yang ada di sekitarnya tidak ada lagi yang dapat dipercaya untuk memberinya pertolongan semua manusia telah menjadi pembohong namun Daud menyadari bahwa Tuhan yang ia sembah berkuasa untuk meluputkannya dari encaman yang sungguh mengerikan itu Tuhan adalah pengasih dan adil Allah penyayang dan pemelihara bagi orang yang sederhana untuk membalas kebajikan Tuhan atas dirinya Daud berjanji untuk mengangkat piala keselamatan dan mengagungkan nama Tuhan tidak ada yang luput dari perkumulan bahkan ada saatnya dimana kita benar-benar merasa tidak berdaya karena beratnya perusahaan hidup yang kita hadapi namun percaya kepada firmannya sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau sungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu sungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu 2 kuritus 6 ayat 2 dia mendengar dan akan menolong pada waktunya tetaplah teguh dalam iman dan berserulah kepadanya amin firman Tuhan bapak ibu saudara saudara mari kita berdoa terima kasih Allah bapak engkau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan Yesus engkau sudah menebus dosa kami terima kasih rohor kudus engkau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami terima kasih Allah teritunggal penyertaanmu senantiasa kami rasakan di hidup kami kami sudah membaca mendengarkan firmanmu hari ini firmanmu hari ini Tuhan mengajarkan kami bahwa Tuhan senantiasa akan mendengarkan suara-suara pergumulan di hidup kami terima kasih Tuhan atas janjimu kepada kami semua bahwa dalam surga kami akan memulai segala kegiatan kami hari ini kami serahkan seluruh pekerjaan pendidikan pergumulan kami hari ini Tuhan berkati kami semua kami yang bekerja engkau berkati anak-anak kami yang bersekolah engkau berkati dalam pendidikan mereka anak-anak muda kami dalam masa muda mereka engkau berkati agar menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan mereka mereka yang mencari pasangan hidup Tuhan engkau berikan yang terbaik bagi mereka masing-masing kami berdoa untuk orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan engkau kuatkan iman percaya mereka kami berdoa untuk orang-orang yang dalam kelemahan tubuh baik yang ada di rumah maupun di rumah rumah sakit Tuhan engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan kami boleh menyembuhkan mereka semua Tuhan yang berduka engkau hiburkan Tuhan memperdoa untuk bawa pendidikan sekeluarga majlis kereja guru-guru sekolah minggu pengurus-pengurus OIG Tuhan berkati mereka semua dalam pelayanan mereka agar semua yang mereka kerjakan semua demi kemuliaan Tuhan kami berdoa untuk pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah Tuhan kau berikan kebijaksanaan dan kau boleh memimpin kami seturut dengan kehendak Tuhan seluruh hidup kami kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan ampuni semua serah dosa kami Tuhan berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin demikian renungan harian kita hari ini Tuhan memberkati kita semua Shalom selamat menikmati